Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024 Ada beberapa nama yang cukup potensial Baik dari partai politik atau non-partai politik Misalkan dari non-partai politik ada nama Pak Anies Baswedan Yang namanya ini cukup populer teman-teman Bahkan di beberapa daerah ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024 Ada juga partai politik yang juga punya kader yang potensial Seperti Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo juga sama dengan Pak Anies Artinya di beberapa daerah ini banyak mendeklarasikan Ganjar calon presiden di 2024 Namun juga teman-teman di BDIP ada satu kader BDIP yang juga punya nama yaitu Puan Marani Puan Marani sebagai ketua DPR RI Puan Marani sebagai putri dari Megawati Yang hari-hari ini juga begitu banyak daerah yang mendeklarasikan Puan sebagai calon presiden Jadi ini adalah hal yang wajar Sebelum pihak BDIP ini memutuskan siapa calon presiden yang diusung dari partai BDIP tersebut Jadi ini masih dinamika yang berkembang di BDIP Apakah Ganjar nanti diusung atau Puan Marani Namun dari beberapa analisa pengamat teman-teman Bahwa BDIP harus menghitung secara seksama calon presiden yang potensial Kalau selama ini kita lihat di BDIP itu ada Ganjar Pranowo yang namanya cukup potensial Elektabilitasnya cukup bagus Bahkan Ganjar itu punya elektabilitas nomor 1 Kalau tidak nomor 1 nomor 2 ataupun nomor 3 Jadi antara Prabowo, Ganjar, dan Anis Jadi tiga nama ini selalu bersaing di beberapa lembaga survei Nah sekarang apakah keputusan Megawati nanti menghendaki Ganjar atau Puan untuk maju di 2024 Kalau Puan elektabilitasnya tidak setinggi dari Ganjar Pranowo Jadi kalau BDIP itu realistis maka yang diusung mestinya adalah Ganjar Pranowo Ini akan mengulang Pak Jokowi di 2014 kemarin Jadi Pak Jokowi ini diusung karena ada elektabilitas yang cukup tinggi Diusung menjadi calon presiden Dan akhirnya jadi Pak Jokowi menjadi presiden Apakah hal yang sama juga akan terjadi dengan Ganjar Pranowo Akhirnya Megawati memilih Ganjar untuk 2024 Dan tidak memideh Puan Maharani sebagai putri dari Megawati sendiri Nah teman-teman ini ada pandangan dari Pak Adip Prayitno Pengamat politik siapa yang akan diusung oleh PDIP di 2024 Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News PDIP diprediksi tak akan berjudi usung Puan Capres Lebih potensial Ganjar Bursa Pilpres 2024 terus memanas Dua nama kader PDIP yang sering muncul dikadang-kadang Sebagai Capres adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Namun apakah mungkin kedua orang ini akan sama-sama dicalonkan PDIP Direktur Eksekutif Parameter Politik Adip Prayitno menilai PDIP bakal mengambil langkah realistis Salah satunya dengan mempertimbangkan elektabilitas siapa yang lebih kuat Dalam berbagai survei Ganjar selalu menempati posisi teratas Bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan PDIP akhirnya akan realistis siapa kader mereka yang elektabilitasnya bagus Ya Ganjar disitu jawabannya Ucap Adi saat dihubungi Selasa 22 Februari Sementara Puan sempat bergaung duet ketua DPR itu dengan Prabowo Yang berarti membuka peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra Namun melihat perspektif politik Puan dinilai hanya memiliki faktor keberuntungan Karena merupakan anak dari ketahumum PDIP Megawati Soekarno Putri Sedangkan apabilia dilihat dari elektabilitasnya PDIP dinilai tidak akan berjudi mengusung calon yang tren pendukungnya Tidak sebesar Ganjar Puan kan diuntungkan karena dia anaknya Megawati Tapi kan PDIP tidak mau spekulatif melakukan perjudian Karena mengusung orang yang elektabilitasnya tidak kuat seperti Ganjar Tentu mereka bakal bisa potensial kalah ya PPR Adi Maka pendekatannya ya pendekatan masa Ya orang melihatnya realistisnya gitu ya PDIP di akhir pasti bakal dukung Ganjar Karena yang elektabilitasnya bagus ya Ganjar Lanjutnya Setelah banyak survei menunjukkan Ganjar Capres potensial Lantas siapa sosok yang pantas mendampinginya di 2024 Adi memprediksi Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai Capres yang potensial maju dengan Ganjar Lebih realistis ada Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno yang memang saat ini cukup bagus tren elektabilitasnya Ucap Adi Ia memprediksi berdasarkan survei Sandiaga dalam berbagai survei yang perlahan menunjukkan peningkatan Sandi bahkan sekarang masuk 4% elektabilitas di survei Padahal Sandi sempat tidak diperhitungkan gara-gara Pilpres Tapi setelah menjadi Menteri Sandi perlahan melewati Rituan Kamil dan Sandi masuk 4 besar tuturnya Lebih lanjut Adi juga melihat Ganjar yang merespon isu di Desa Wadas Sebagai sesuai yang bakal berdampak positif Ia melihat Ganjar responsif dengan langsung mendatangi pihak-pihak yang menolak penambangan batu andesit Untuk pembangunan bendungan benar Ganjar kan bergerak secara cepat kantuh Dia mendatangi pihak yang menolak Diajak berdialog terus kemudian didengarkan apa mau mereka Itu juga sebenarnya positif bagi Ganjar Terang dia Itu teman-teman analisa dari Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Yang menilai bahwa Yang paling punya potensi diusung oleh BDIB adalah Ganjar Pranowo Kenapa Ganjar? Karena Ganjar punya elektabilitas yang cukup Sementara Puan Maharani Walaupun Puan ini ketua DPR RI teman-teman Dan walaupun juga Puan ini putri dari Megawati Tetapi kan elektabilitasnya tidak setinggi Ganjar Pranowo Maka Adi menilai yang punya potensi diusung oleh BDIB adalah Ganjar Pranowo Ini harus realistis karena nama Ganjar punya elektabilitas tinggi Jadi dalam hal ini konsekuensi yang harus diambil BDIB memang memilih Ganjar Ini analisa dari Adi Prayitno Tetapi kalau kita melihat teman-teman kemarin kejaran di Desa Wadas ini juga cukup membuat pesimis Apakah Ganjar ini bisa diusung menjadi calon presiden 2024? Karena banyak penolakan-penolakan dari warga Wadas yang kecewa dengan sikap Ganjar Yang ini melegalkan penambangan Andesit di Desa Wadas Sementara warga itu kan menolak penambangan di Desa Wadas Ada klaim yang disampaikan Ganjar bahwa penambangan di Desa Wadas adalah legal Juga pembangunan bendungan benar itu juga legal Sementara kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh warga Desa Bahwa penambangan di sana adalah tidak ada kesepakatan dengan warga buktinya Warga banyak yang menolak Itu artinya bahwa ini bermasalah Penambangan Andesit di Desa Wadas Walaupun biak Ganjar mengatakan legal Karena sudah banyak orang yang boleh mengukur tanahnya untuk dipakai penambangan Andesit di Desa Wadas Tetapi itu teman-teman yang terjadi di Desa Wadas banyak yang menolak Dan ini bakal menjadi batu sandungan Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 Bagaimana dia bisa maju menjadi calon presiden mengurusi banyak orang Sementara di wilayahnya di Desa Wadas masalah itu belum selesai Ada yang kemarin yang mengatakan seperti itu Apakah ini tidak menjadi batu sandungan Batu Andesit, batu keras Yang akan mengganjar-ganjar di Pilpres 2024 Karena ini batu Andesit, batunya keras teman-teman Tidak seperti kemarin ada tembok yang ditendang Ganjar jebuk Tetapi kali ini coba tendang Batu Andesit di Desa Wadas Keras gitu Bisa menjadi sakit kakinya kalau merendang batu Andesit Jadi itu menjadi perlambang bahwa Apakah kasus di Wadas akan menjadi batu sandungan Ganjar untuk maju di 2024 Tentu yang kecewa di Desa Wadas tidak akan memilih Ganjar Karena kalau masa ini belum selesai Karena kalau kita melihat yel-yel warga desa di Wadas itu akan melawan Terkait penambangan Andesit di Desa Wadas Itu artinya mereka tidak terima Kalau di desanya itu dijadikan tempat penambangan batu Andesit Itu teman-teman beberapa hal terkait Rencana PDIP apakah mengusung Ganjar atau Puan di 2024 Tetapi kalau menurut Adi Prayetno mengatakan Kalau PDI realistis maka yang diusung adalah Ganjar Pranowo Karena elektabilitas cukup tinggi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!